Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama kami di Dialogal Team Saya Violeta Istina yang akan memandu acara kita pada hari ini Dan seperti biasa di Dialogal Team Pastinya kita akan mengulas berbagai pembahasan seputar di Kal Team Dan pada kesempatan hari ini Kita akan membahas yaitu televisi digital Nah pastinya kalau kita dialog kan gak mungkin saya sendiri Dan saat ini saya sudah ditemani bersama dengan arah sumber yang sangat luar biasa Yaitu Bapak Bawon Kuatno Beliau adalah Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur Jadi saat ini sudah ada Bapak Bawon bersama kita Saksa apa dulu ya Pemirsa Selamat siang Bapak Selamat siang Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Sangat baik Baik Pak ya Memang kalau kita tahu bahwa saat ini kan kita masih dalam keadaan pandemi ya Pak ya Benar Makanya jadi buat pemirsa di rumah juga kita harus tetap menaati prokes ya Atau protokol kesehatan dari pemerintah Jadi kita harus menggunakan masker, menjaga jarak dan juga tidak lupa untuk mencuci tangan seperti itu Jadi kita sebelum masuk ke tempat ini pun sudah menjalani prokes itu Pak ya Oke Pak terkait dengan tema yang saya bahas di awal tadi tentang televisi digital Nah mungkin Pemirsa di rumah dan saya pun juga pengen tahu sih Pak Televisi digital ini seperti apa sih Pak seperti itu Dan sekarang juga ada dengar ada televisi digital dan juga televisi analog Mungkin Bapak bisa paparkan gimana sih perbedaannya dari kedua televisi ini Baik terima kasih Mbak Ita Ini momentum yang sangat bagus ya Walaupun di tengah pandemi tapi kita terus tetap beraktifitas Betul sekali Memberikan kontribusi yang terbaik tentunya untuk masyarakat dalam segala aktivitas kita Menyambut pertanyaan Mbak Ita tadi mengenai apa sih perbedaan antara televisi digital dan juga televisi analog Memang kata-kata digital ini seakan-akan asing dan konotasinya larinya ke internet Iya betul Ini apalagi nih apa saya sudah hari-hari habis untuk kuota belajar online harus nabal lagi Jadi Mbak Ita perlu disampaikan Mbak Pak Televisi digital dan televisi analog Kalau televisinya sama saja Yang berbeda itu adalah modulasi siarannya Kalau televisi digital menggunakan modulasi siaran digital Kalau untuk analog menggunakan modulasi analog Perbedanya apa? Nah kita ambil yang sangat sederhana saja Kalau untuk televisi yang bersiaran dengan siaran digital Masyarakat dapat melihat tampilan gambar yang sangat bersih ya Dan juga suara yang jernih Itu kalau digital? Kalau digital Nah kalau analog Bahkan jadi masyarakat kalau yang selama ini menggunakan televisi analog Gabarnya ada sedikit bayang-bayangnya Kayak semut-semut gitu Nah itu tadi Perbedaan modulasi siaran tadi adalah Terkait pemancaran daripada frekuensi yang digunakan Kalau semakin jauh lokasi TV kita dari antena pemancar Untuk televisi analog Maka sinyal yang ditangkap semakin kecil Akibatnya gambar bisa berbayang Atau bahkan kalau sangat kecil sekali menjadi berbintik Orang bilang jadi ada semut-semutnya juga harus diputer lagi antenanya Tapi kalau digital Sejauh siaran itu dapat ditangkap oleh daerah di sekitar kita Atau antena kita Maka praktis gambarnya akan bersih Dan seorang juga jernih Kalau memang dia tidak menangkap Otomatis televisinya akan blank Jadi sekali lagi Tidak ada perbedaan antara kemudian televisi yang digunakan kita pada saat sekarang Dengan yang berbeda adalah siarannya Nah memang kita harus akuin Mbak Eta ya Saya harus Apa namanya Menyebut dengan benar Produksi-produksi TV keluaran lama Itu sebagian besar menggunakan teknologi TV analog Jadi di praktis kalau Tidak ada perangkat tambahan Maka dia tidak akan dapat menangkap siaran televisi digital Nah untuk dapat menangkapannya apa Nanti diperlukan perangkat tambahan namanya setobok Setobok inilah nanti yang akan berfungsi Mengubah siaran signal digital Menjadi analog Sehingga dapat diteruskan televisi analog Dengan oleh masyarakat Tapi kalau masyarakat sekarang kan juga Sudah banyak yang kemudian menggunakan Smart TV Smart TV yang dalam video bisa internet segala macam Rata-rata sebagian besar sudah dilengkapi dengan DVPT atau digital video broadcasting Yang dapat menangkap siaran digital secara langsung Jadi tidak perlu lagi ada perangkat tambahan Maka masyarakat sudah dapat menikmati secara Secara Nyaman Nyaman itu Pak ya Kembali yang lebih bersih tadi tentunya akan Semakin memanjakan mata masyarakat Untuk lebih lama-lama ya Seperti itu Menikmati siaran yang dipilihnya Oke berarti poinnya disini Pak Antara TV digital dan juga TV analog Analog Perbedaannya di tampilannya juga Pak ya Penayangannya Kalau yang digitalnya lebih bersih Lebih halus dan segala macam Pak ya Oke berarti biarpun TV-nya biar apa aja Ya tetap bisa aja ya Untuk diatur asal ada perangkat tambahan Betul Perbedaannya adalah Kalau televisi yang sudah Smart TV Nah nanti mungkin Ini gimana sih Pak Cara ngeceknya TV digital Ini TV saya sudah support digital atau belum? Iya betul Nah biasanya nanti kalau di menu Atau di remote Ada pilihan A TV analog TV Atau nanti D TV Kalau dalam TV-nya sudah memuat pilihan D TV Itu artinya sudah bisa support siaran digital Maka tinggal kita pasang antena luar UHF Kemudian sambungkan ke televisi kita Tinggal kita scanning Scanning bahasa Indonesia itu pindai Tinggal kita scanning atau pindai Maka otomatis kita akan dapatkan Siaran digitalnya Nah kalau yang masih analog Ya analog itu yang televisi tabung Atau televisi flat barangkali tapi yang masih menggunakan analog Ya dia kalau di menu Di pengaturan dia hanya ada A TV saja Analog TV Maka itu perlukan perangkat tambahan Jadi sekali lagi tidak semua televisi yang Sudah tipis itu sudah digital Oh berarti ada yang belum juga Pak ya? Berarti harus ditambah perangkat itu tadi ya? Harus ditambah perangkat untuk dapat menangkap siaran digital yang namanya set-top box Set-top box juga Oke Dan kalau untuk di Kalimantan Timur sendiri nih Pak Sudah ada beberapa kanal sih atau beberapa TV yang sudah beralih ke digital? Ya 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 Perlu disampaikan Mbak Eta Bapak di Kalimantan Timur itu sebaran televisi analog itu ada di empat wilayah Oh empat wilayah? Satu Samarinda sendiri Kemudian ada di kota Bontang Ada di kota Balikbapak Sama satu lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara Buka oke Jadi ada empat wilayah yang ada siaran televisi analognya Disitu berdiri stasiun televisi analog Nah saat ini untuk di Samarinda Samarinda ini masuk kategori wilayah Kalimantan 1 Wilayah yang kelas 1 Itu seluruh televisi berjaringan Yang berjaringan itu maksudnya ada di Jakarta dan juga ada di daerah Keseluruhan sudah beralih ke digital Jadi kalau masyarakat Samarinda saat ini sudah memiliki smart TV Atau televisi yang bisa menangkap siaran digital Ataupun TV Asanlog yang sudah dilengkapi dengan set obok Saat ini sudah dapat menangkap 24 siaran televisi digital 24 berarti ya? Sekalitim ini? Iya Untuk di wilayah Samarinda Oh gitu wilayah Samarinda Berarti ini lagi kayak zona-zona gitu Pak ada? Benar Jadi untuk Samarinda salah satunya yang sudah dapat di animasi secara digital adalah RCTI sendiri RCTI sendiri itu sudah dapat di animasi secara digital Digital Dan kalau kita sudah tahu sudah beberapa televisi yang sudah beralih ke digital nih Pak Apakah nanti ini juga bisa berpotensi untuk muncul saluran TV baru? Oh iya Seperti itu? Nah sebenarnya dengan adanya program digitalisasi televisi ini Ini kan apa namanya Banyak nanti menambah peluang usaha baru salah satu di bidang penyiaran Nah perbedaan antara televisi analog dan televisi digital ini di sistem penyiarannya tadi Kalau analog itu satu frekuensi untuk satu televisi Nah kalau untuk digital satu frekuensi bisa dilaksanakan penyiaran untuk beberapa program siaran televisi Paling sedikit itu kalau kemudian dia menggunakan standar gambarnya yang SD atau standard definition Itu bisa sampai 16 televisi Mbak Ita Bayangin ya Jadi sementara dikatakanlah RCTI RCTI gabung di penyelenggara multiplexing di global TV misalnya Kan baru terisi 4 Kalau dari 16 baru diisi 4 masih ada berapa? Masih ada 12 Jadi peluang untuk muncul televisi itu sangat dimungkinkan Tapi tentunya setelah program pemerintah dalam hal digitalisasi ini berjalan dengan baik Digital ini akan kemudian total beroperasi setelah ada penghentian siaran analog secara keseluruhan Oke Oke ditahan dulu Pak Kan tadi pada Bapak bilang ada penghentian analog secara keseluruhan pasti ada deadline-nya juga kan Pak ya Jadi pemirsa juga pasti penasaran kapan sih itu tahapan-tahapannya dan sampai kapan juga deadline untuk penyelesaian semuanya itu Pak ya Baik untuk pemirsa jangan kemana-mana nanti kembali lagi bersama kami di Dialog Alping Terima kasih